Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampura Sunakang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul Dalam program Beja Antara Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana Bernandus Jono Putro Pada Sabtu 24 Juni optimistis target 5,6 juta penumpang per tahun Di Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat bisa tercapai Hal itu didukung dengan kemudahan akses melalui tol Cisum Dawu Yang diagendakan mulai beroperasional penuh pada Juli 2023 Sebagai salah satu proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Jawa Barat Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka Perlahan bangkit kembali Peningkatan operasional terlihat terjadi pada bulan Mei yang lalu Dengan jumlah keberangkatan penumpang mencapai 513 orang dan kedatangan 571 orang Atau meningkat dari bulan sebelumnya dengan keberangkatan 208 dan kedatangan 9 penumpang Saat ditemui di Bandara Kertajati pada Sabtu 24 Juni Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana Bernadus Jonoputro mengatakan Dengan beroperasinya tol Cilenyi, Sumedang, Dawuan atau Cisum Dawu Secara penuh pada Juli mendatang Diprediksi pergerakan penumpang akan terus bertambah di Bandara Kertajati Selaku Badan Pengelola Kawasan Rebana yang mencakup 7 wilayah di Jawa Barat Yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu dan Kuningan Serta Kota Cirebon Ia optimistis target 5,6 juta penumpang per tahun bisa tercapai Kemarin kita sudah melihat bahwa persiapan Cisum Dawu akan sampai ke Cipali Sudah sampai sebetulnya akan operasional dalam waktu beberapa minggu ini Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi isu konektivitas Nanti akan dibangun beberapa flyover, akses road yang memungkinkan akses lebih cepat Tetapi pada hari ini penumpang dari wilayah Sumedang dan Bandung Sudah bisa mencapai airport dalam waktu 1 jam Bernadus menambahkan pasca operasional Tol Cisum Dawu secara penuh Pesatnya pergerakan penumpang nantinya juga ditopang dengan pemindahan penerbangan komersial Dari Bandara Hussein Sastra Negara atau BDO ke Bandara Kertajati Dari Majalengka Jawa Barat, Cahaya Sari, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan Pemerintah pusat kini telah mengambil alih terkait permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Kabupaten Jawa Barat Karena itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Minggu 25 Juni meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi Dari Menkopol Hukam Mahfud MD terkait hal itu dalam pekan ini Pemerintah Jawa Barat telah melaporkan proses kerja dari tim investigasi terkait Pondok Pesantren Al Zaitun Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD Dengan begitu, kewenangan permasalahan atas kasus Pond Pes yang ada di Kabupaten Indramayu tersebut Kini berada di pemerintah pusat untuk ditindak lanjuti Tugas pihaknya saat ini jelas Gubernur Ridwan Kamil Usai mengikuti Electric Vehicle Fund Trip di Kota Bandung pada 25 Juni Menjaga stabilitas dan kondisi sosial yang ada di sana Sambil menunggu pemerintah pusat yang akan segera mengumumkan langkah terkait Al Zaitun dalam waktu dekat Di mana Mahfud MD menurut mantan wali kota Bandung tersebut Akan mengumumkan pembahasan teknis dalam pekan ini Kementerian Agama pun lanjutnya telah memiliki ancang-ancang Untuk mengatasi ribuan santri di Al Zaitun Apabila nantinya lembaga pendidikan itu dikenakan sanksi administratif Untuk itu, pria yang akrab di Sapa Emil tersebut Meminta masyarakat tidak lagi melakukan aksi masa terkait aktivitas Pond Pes itu Kita tunggu saja pengumuman resmi di hari Selasa Rabu Yang akan disampaikan Pak Menko Seperti apa responnya kita tunggu saja Mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah pusat sendiri menurut Emil menyoroti tiga hal terkait permasalahan Al Zaitun Yakni terkait potensi pidana yang mungkin terjadi Langkah administratif yang sudah dipersiapkan kemenak Dan penanganan kondisi sosial dan politik Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana Kantor Berita Antara, mewartakan Institut Teknologi Bandung, Kampus Cirebon Telah memulai pembangunan tahap awal dengan progres 20% Hadirnya multi kampus tersebut diharapkan mampu menyokong potensi lokal di Jawa Barat Utamanya di wilayah Cirebon Pembangunan Institut Teknologi Bandung, ITB, Kampus Cirebon, Jawa Barat Yang menjadi salah satu proyek strategis nasional PSN Kini telah memasuki pengerjaan tahap pertama dengan progres 20% Pembangunan multi kampus ITB tersebut Memperhatikan aspek kesinambungan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat Saat ditemui di ITB Kampus Cirebon pada Sabtu 24 Juni Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhammad Abduh mengatakan Sejumlah jurusan maupun prodi di Kampus Cirebon ini Dipilih berdasarkan potensi lokal Yang dapat terus dikembangkan Sehingga mampu menjadikan Jawa Barat Sebagai provinsi yang berdaya saing Tidak hanya secara nasional Tetapi juga internasional Jadi pembangunan prodi-prodinya harus relevan dengan itu Sekarang ini sudah ada 7 prodi Jadi ada teknik industri Kemudian ada perencanaan kota dan wilayah Kemudian ada kria Cirebon ini termasuk yang bagus ya krianya Kemudian selanjutnya ada oseanografi terkait dengan maritim Karena dekat dengan laut Kemudian juga ada pertambangan, peminjakan dan Geofisika Dalam kesempatan yang sama Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPP-IP Wahyu Utomo Mendorong agar pembangunan ITB Kampus Cirebon Dapat melibatkan investor Mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar Dan tentunya saya pikir kita tidak bisa tergantung kepada APBN saja Presentasi saya kemarin menyebutkan APBN itu hanya 16% 60-an persen lebih harus dari swasta Nah ini yang menurut saya kreatif financing ini harus bisa kita kembangkan Beruntung teman-teman ITB sudah punya beberapa kajian Ini yang kita coba angkat Kita tawarkan ke swasta-swasta yang tertarik dengan Pengembangan sumber daya manusia Ada pun anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan di lahan seluas 30,6 hektare tersebut Mencapai 600 miliar rupiah di tahap 1 Dan anggaran untuk tahap 2 sebesar 1 triliun rupiah Dari Cirebon, Jawa Barat, Cahaya Sari, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada minggu 25 Juni mengajak masyarakat Untuk memanfaatkan subsidi pembelian kendaraan listrik Subsidi untuk kendaraan roda 2 sebesar 7 juta rupiah Bisa digunakan untuk membeli unit baru maupun mengkonversi dari kendaraan BBM ke listrik Jadi silakan bersiap-siap, tidak terlalu lama tentunya Ataupun untuk alurnya itu dimulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak masyarakat Untuk memanfaatkan subsidi pembelian kendaraan listrik Dimana untuk 1 unit kendaraan listrik roda 2 Unit baru maupun konversi sebesar 7 juta rupiah Padahal untuk mengkonversi kendaraan bensin menjadi listrik Ungkapnya usai mengikuti EV Fundraining di kota Bandung pada 25 Juni Rata-rata membutuhkan biaya antara 9 hingga 10 juta rupiah Sehingga jika mendapatkan subsidi 7 juta rupiah Maka cukup mengeluarkan antara 2 hingga 3 juta rupiah Pengguna kendaraan roda 2 sudah tidak perlu lagi membeli bahan bakar minyak Mantan wali kota Bandung itu pun mendorong agar penggunaan kendaraan listrik Menjadi gaya hidup baru Demi mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk pada lingkungan Harus jadi kepedulian bersama Karena dunia ini makin lama makin panas Air laut makin meningkat Tanah daratan makin tergerus Bencana iklim seperti heatwave juga sudah mulai hadir Saratnya juga sangat tinggal Dan juga menyampaikan bahwa semua masyarakat yang memiliki motor BBM Setelah ini masih hidup BBM-BBM masih berlaku Misalkan kita mendaftar secara online EV Fundraining sendiri merupakan bagian dari rangkaian West Java Energy Forum 2023 Road to West Java Investment Summit Yang diinisiasi oleh Penprof Jabar bekerjasama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar Diikuti oleh 150 sepeda motor listrik 12 mobil listrik dari Perwakilan Kementerian ESDM Kedutaan Besar Inggris Polda Jawa Barat Para Kepala Daerah Sebandung Raya dan Kota Bogor Kalangan Dunia Usaha Serta pihak-pihak terkait Dari Bandung, Jawa Barat Dian Hardiana Kantor Berita Antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD Di Jakarta pada Sabtu 24 Juni Menyampaikan langkah penanganan atas polemik kegiatan pondok pesantren Al Zaitun Mahfud menyebut tindak pidana Aldi Al Zaitun Akan diserahkan kepada kepolisian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD Usaha rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sabtu 24 Juni Memberikan tanggapan langkah-langkah penyelesaian penanganan polemik Pondok pesantren Al Zaitun Mahfud menegaskan Segala bentuk dugaan pelanggaran pidana yang terjadi dan diadukan di pondok Al Zaitun Akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti Menurutnya, pemerintah juga akan memberikan sanksi administrasi Kepada pimpinan pondok yang mempunyai lembaga pendidikan secara berjenjang Sampai tingkat perguruan tinggi Nah Polri akan menangani tindak pidananya Pasal-pasal apa Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi Apa namanya Dasar untuk melanjutkan proses pidana Nanti akan diumumkan pada waktunya Tapi Polri akan mengambil tindakan Karena dari semua pintu yang masuk laporan Pelanggaran pidananya Dugaannya sudah sangat jelas Dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi Selama berlangsungnya penanganan terhadap polemik Al Zaitun Menko Polhukam menyebutkan Akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang sudah membentuk tim investigasi penyelesaian Al Zaitun Tim kantor berita antara mewartakan Selama Mucim Haji 2023 Pemerintah Arab Saudi menyediakan dua kontainer pendeteksi infeksi atau penyakit menular Atau Medical Infectious Disease Unit Kontainer ini merupakan laboratorium biologi bergerak Dengan tingkat keamanan 2 dan 3 Musim Haji dan Arab Saudi menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan Setiap tahun, jutaan umat Islam berkumpul di Mekah Menyempurnakan ibadahnya untuk memenuhi rukun Islam kelima Namun kondisi pandemi beberapa waktu lalu menjadi perhatian khusus Meskipun telah dinyatakan berakhir Namun potensi penularan penyakit antar manusia tetaplah disorot Arab Saudi tak mau kecolongan akan hal ini Dua kontainer bergerak pendeteksi infeksi atau Mobile Infectious Diseases Unit, MIDU Bersiaga untuk menjaga segala kemungkinan Terdiri dari Laboratori Biosafety Level 3 dan 2 Kontainer ini terus bersiaga Meski hingga beberapa hari sebelum puncak haji tahun 2023 Belum terdeteksi penyakit mencurigakan apapun Terdiri dari 30 petugas yang bersiaga Unit kontainer ini menjaga laboratorium lengkap Dengan sistem yang memenuhi standar dan syarat kesehatan internasional Dari Mekah Arab Saudi, Ardi Irawan, Suburat Mamiarja, Kantor Berita Antara, Mewartakan Presiden Jokowi Dodo mengajak semua pihak untuk teguh berkomitmen melaksanakan ajaran dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Hal ini disampaikan Jokowi dalam puncak perayaan bulan Bung Karno pada Sabtu 24 Juni di Jakarta Dalam puncak perayaan bulan Bung Karno pada Sabtu 24 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Presiden Jokowi Dodo mengajak para peserta yang hadir termasuk para ketua umum partai Untuk teguh berkomitmen melaksanakan ajaran dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengenai kebangsaan dan kenegaraan Menurut Jokowi, Bung Karno bukan sekedar pejuang maupun proklamator kemerdekaan Melainkan peletak fondasi kebangsaan, pemerintahan, demokrasi, hingga kemajuan Indonesia Terlebih juga sebagai pencerah dunia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Serta mengupayakan keadilan dunia Sebab itu, Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sedang meneruskan dan mengembangkan langkah maupun gagasan besar Bung Karno Sangat jelas, Bung Karno telah memberikan arah perjuangan kita Jadilah Indonesia bangsa yang besar Jadilah Indonesia mercucuar yang gemilang Yang sinarnya menginspirasi banyak bangsa Dan yang nampak dan tampak berkilau di tengah peta dunia Dalam acara yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan Saat ini Indonesia semakin terpanggil mewujudkan tata dunia baru yang bebas dari penjajahan Hingga perdamaian dunia yang abadi Yang menyebutkan, misi tersebut telah dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo Penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia Peringatan konferensi Asia Afrika 60 di Bandung tahun 2015 Dan keberhasilan penyelenggaraan G20 Serta posisi Indonesia saat ini sebagai Ketua ASEAN Merupakan bukti otentik kepemimpinan Indonesia Megawati menambahkan bukti-bukti yang telah dijalankan dan berhasil dicapai oleh Indonesia tersebut Menunjukkan bahwa pemikiran Soekarno tetap relevan hingga saat ini Dari Jakarta, Rio Faisal, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Berkomitmen untuk kurangi emisi gas karbon dioksida Indonesia Mereka mengajak masyarakat untuk bersama-sama peduli terhadap perubahan iklim Saat konferensi Rembuk Kebangsaan untuk Iklim Indonesia Net Zero Summit 2023 di Jakarta pada Sabtu 24 Juni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Menyerukan komitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida Indonesia Keduanya hadir sebagai pebicara dalam konferensi Rembuk Kebangsaan untuk Iklim Yang menjadi bagian gelaran Indonesia Net Zero Summit 2023 di Jakarta pada Sabtu 24 Juni Baik Erlangga maupun AHI mengajak masyarakat untuk bersama-sama peduli terhadap perubahan iklim yang semakin mengancam bumi Erlangga menyampaikan Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi Dimana dari penggalian minyak menghasilkan gas karbon dioksida yang tidak sedikit Namun Indonesia memiliki teknologi untuk menangkap gas karbon dioksida yang bertujuan mengurangi persebaran gas di udara Sehingga kita punya lubang-lubang di bawah tanah untuk atau kantong-kantong untuk menyerap karbon Jadi kita ini adalah the largest carbon capture dan carbon storage yang ada Nah kita bisa mengambil karbon dari karbon itu di injeksi ke dalam bumi Sementara itu AHI juga mengungkapkan harapannya terhadap perubahan iklim bumi yang semakin krisis agar bisa ditangani dengan segera Jadi saya berharap transisi ekonomi, dekarbonisasi bisa semakin agresif, progresif Tapi juga dibarengi dengan membangun kesadaran masyarakat kita untuk sama-sama terlibat dalam misi besar ini Melalui forum ini, Erlangga dan AHI menekankan masalah perubahan iklim yang memerlukan komitmen dan aksi nyata yang kuat dari semua pihak Jika dapat ditangani dengan baik oleh generasi sekarang, diharapkan di tahun 2045 mendatang Kondisi iklim Indonesia akan lebih baik sehingga dapat mempengaruhi iklim dunia secara global Dari Jakarta, Setian K. Harfiana, Gilang Gatut Tetuko, Kantor Berita Antara, mewartakan Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Palmerah Jakarta pada Senin 26 Juni Untuk meninjau harga-harga bahan kebutuhan pokok Khususnya jelang Idul Adha, Presiden mendapati harga ayam naik tinggi Karena itu ia berjanji akan mengecek kemungkinan problem pasokannya Kondisi jelang Idul Adha, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Palmerah Jakarta pada Senin 26 Juni Yang naik agak tinggi memang daging ayam Biasanya di harga 30, 32, ini sudah mencapai 50, kan saya cek Karena ada problem di supply-nya, di pasokannya Ya mungkin juga, tapi naiknya terlalu tinggi dari 30, 32, ke 50 itu tinggi banget Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung pada Sabtu 24 Juni menyebut bendungan Cipanas telah memasuki impounding tahap awal Setelah melakukan pengisian penuh di 2025, bendungan tersebut nantinya mampu memenuhi kebutuhan irigasi 9.273 hektare lahan pertanian Penggarapan bendungan Cipanas Jawa Barat telah memasuki tahap awal impounding atau pengisian air yang dimulai sejak 19 Mei lalu Peresmian bendungan terbesar ketiga ini diagendakan pada Agustus mendatang langsung oleh Presiden Joko Widodo Bendungan ini terletak di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Dan dibangun dalam 10 tahun terakhir Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Kementerian PUPR, Dwi Agus Kuncoro Saat ditemui di bendungan Cipanas pada Sabtu 24 Juni mengatakan Bendungan ini akan menopang kebutuhan air bagi irigasi pertanian seluas 9.273 hektare di Kabupaten Sumedang dan Indramayu Pengisian penuh bendungan ini diperkirakan terjadi pada 2025 mendatang Proses pengisian kami hitung 2 kali musim hujan Jadi mungkin di akhir 2024 atau di awal 2025 Mohon dipahami karena ini di infonding masukin musim kemarau Di hilir juga butuh air Nah ini menurut ramalan BMKG kan ada El Nino Jadi kita siapkan bottom outlet yang tadi teman-teman lihat Kalau di hilir butuh kita buka Jadi memang agak lama infondingnya terisi penuh Dwi Agus Kuncoro juga memaparkan total luas genangan bendungan Cipanas ini Mencapai 1.315 hektare dan total volume 250 juta meter kubik Bendungan Cipanas tidak hanya sebagai sumber irigasi Namun juga untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 850 liter per detik Bagi masyarakat dan kawasan industri Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pengendali banjir di wilayah Indramayu dan sekitarnya Yang diprediksi mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 meter kubik per detik Dari Sumedang, Jawa Barat Cahaya Sari, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan Saat membuka kegiatan Bayangkara Funwalk di Jakarta pada minggu 25 Juni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Berpesan agar masyarakat tetap menjaga persatuan-kesatuan jelang pemilu 2024 mendatang Kegiatan yang diikuti 10.000 orang tersebut Digelar sebagai bentuk semangat persatuan menyambut pemilu 2024 Semakin dekatnya pemilu 2024 Membuat tidak sedikit kelompok masyarakat yang mulai menunjukkan sikap dan pilihan politiknya Namun masyarakat diimbau untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Perbedaan pilihan dalam berpolitik jangan sampai merusak persatuan bangsa Perbedaan pendapat dan pilihan Sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Dalam kegiatan Bayangkara Funwalk Yang dipusatkan di Tugu Monas, Jakarta pada 25 Juni Merupakan hal biasa dalam setiap pemilu Namun hal tersebut menurutnya jangan sampai menimbulkan perpecahan Konflik tegasnya akan selalu ada Namun tentunya harus dikelola Sehingga hasilnya bisa mengantarkan Indonesia Untuk memilih pemimpin yang ideal Serta bisa manfaatkan bonus demografi yang ada Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mapan Yang modern Yang aman Untuk mengantar Mendapatkan Memilih Pemimpin-pemimpin nasional yang Siap untuk Menjadi nakkoda berikutnya Untuk menuju Indonesia Kegiatan Funwalk sendiri Diikuti sekitar 10.000 orang Yang ditempuh dari Monas menuju ke Bundaran Hotel Indonesia Dan kembali lagi ke kawasan Monas Turut hadir di kegiatan tersebut Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD Ketua KPU Hashim Ashari Dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Digelar sebagai bagian dari rangkaian HUD ke-77 Bayangkara Atau Polri Pada 1 Juli mendatang Sejalan dengan tema yang diusung Polri Presisi untuk Negeri Mewujudkan Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju Dari Jakarta Putri Hanifa Priska Triverna Kantor Berita Antara Mewartakan PT Pelni Persero PT Pelni Persero akan memperlakukan penyesuaian tarif tiket Untuk kapal penumpang dan perintis yang berlaku secara nasional Mulai 1 Juli mendatang Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro Di Jayapura, Papua pada Minggu 25 Juni menyatakan Dengan kenaikan tarif tersebut Pihaknya akan meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Dan memberikan fasilitas yang nyaman di atas kapal Mulai 1 Juli mendatang PT Pelni akan melakukan penyesuaian tarif Untuk kapal penumpang dan perintis Antara 23 hingga 100 persen secara nasional Namun pembelian tiket hingga akhir bulan Juni Untuk perjalanan di bulan Juli Masih berlaku tarif yang lama Tarif baru tersebut seperti diungkapkan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro Di Kota Jayapura, Papua pada 25 Juni Terkait belum adanya penyesuaian Setelah 21 tahun berlaku Padahal untuk tarif kapal penumpang Sudah 6 tahun yang lalu dilakukan penyesuaian Dia berharap penyesuaian tarif yang dilakukan Difokuskan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan Mulai dari layanan transaksi pembelian tiket Hingga peningkatan kenyamanan fasilitas di atas kapal Seperti mengganti kasur Menambah petugas kebersihan Dan pelayanan jasa pembersih kamar mandi Maka sustainability dari perusahaan Itu bisa terjaga sampai kemampun Sehingga aksesibilitas konektivitas Dengan kegunaan kapal Bek kapal penumpang politis Bek kapal penumpang PSO ini Bisa regular return service bisa dijalankan Pelni lanjut Yahya Saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang Yang melayani 1.058 ruas Dan menyinggahi 71 pelabuhan Termasuk wilayah Papua Selain angkutan penumpang Pelni juga melayani 42 trayek kapal perintis Yang menjadi sarana aksesibilitas Bagi mobilitas penduduk di daerah terdepan Terluar dan tertinggal atau 3T Dimana kapal perintis menyinggahi 273 pelabuhan Dengan total 3.495 ruas Dari Jayapura, Papua Laksamahendra Kantor Berita Antara Mewartakan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Memberikan kartu Haji dan Umroh Pintar Versi terbaru secara simbolis Kepada jamaah calon haji asal Kazakhstan Di Mekah pada Sabtu 24 Juni Waktu setempat Yang membedakan dengan versi sebelumnya Kartu pintar terbaru tersebut Memiliki semua informasi terkait haji dan umroh Termasuk kesehatan dan lokasi tinggal Masing-masing jamaah Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh Pada hari ini 24 Juni 2023 Baru saja menyerahkan secara simbolis Kartu Haji dan Umroh Pintar Versi terbaru Perwakilannya adalah negara Kazakhstan Seperti kita ketahui bahwasannya Tahun 2019 silam Pemerintah Arab Saudi Menyerahkan atau mengeluarkan Pertama kalinya Kartu Umroh dan Haji Pintar Saat itu diperbaharui lagi Di tahun 2021 Saat itu berkenaan dengan adanya COVID-19 Namun pada tahun ini Versinya diperbaharui lagi Pemirsa Dimana diklaim Bahwasannya dimanakah jamaah haji itu menginap Kondisi kesehatan Masing-masing jamaah haji seperti apa Dan bahkan sampai turmanakah Yang membawa para jamaah haji tersebut Sudah bisa terdeteksi dengan baik Tentu saja fitur-fitur lainnya Seperti yang memang sudah melekat begitu Dari tahun 2019 Memang masih tetap dipertahankan Untuk lebih lengkapnya Kita simak bersama statement Dari perwakilan kementerian Umroh dan Haji berikut ini Dari Arab Saudi Ardi Irawan Subur Atmami Harja Kantor Berita Antara Muwartaga Puluhan peserta dari kalangan disabilitas Dengan antusias Mengikuti ajang fun run Di lapangan Inti Mandala Renon Kota Denpasar Bali Pada Minggu 25 Juni Kegiatan yang menjadi rangkaian Hari ulang tahun ke-77 Bayangkara tersebut Sekaligus menunjukkan kesetaraan dalam ajang berolahraga Khususnya lari Kami kita mundur 3 2 Seperti halnya polda lain di tanah air Yang pada 25 Juni Menggelar kegiatan dengan melibatkan warga dalam jumlah besar Menyambut hari ulang tahun ke-77 Polri Polda Bali pun menggelar kegiatan serupa Hanya saja aktivitas yang digelar cukup berbeda Dibandingkan polda-polda lain Karena melibatkan seluruh peserta dari kalangan disabilitas Dimana sejak pagi hari Sebanyak 76 orang peserta berpartisipasi di ajang fun run Yang digelar di lapangan Inti Mandala Tepat di depan Monumen Bajra Sandi Tidak terbatas media yang digunakan Ada yang dengan kursi roda Tongkat Hingga menggunakan kaki palsu Sebagai bagian dari kesetaraan dalam ajang kompetisi olahraga Keterbatasan tidak menyurutkan semangat mereka Untuk menempuh rute sejauh 2 km Walaupun sejumlah petugas Akhirnya ikut membantu sejumlah peserta Mencapai garis akhir Hingga setibanya di garis finish Para peserta disambut sejumlah anggota polda Bali Yang mengalungkan medali Sangat bahagia banget Dan juga kami Apa istilahnya Merasa terhenju lah Karena kami sudah dirangkul Dan ini pertama kalinya Kami dan saya juga Mengikuti acara fun run yang luar biasa ini Sementara kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra Mengingatkan masyarakat untuk menjaga persaudaraan Utamanya menjelang tahun politik yang akan menjelang Dia mengimbau masyarakat Jangan mudah terpancing provokasi Dan kabar palsu Dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Di media sosial Dan kami pun Di jajaran Kolda Bali Melalui subdit cyber Di unit intel juga Dan juga di media juga seperti itu Di humas Selalu melakukan patroli cyber Selain kalangan disabilitas Ajang fun run juga melibatkan masyarakat umum Untuk berpartisipasi lari Menempuh jarak 10 km Yang juga bagian dari rangkaian Menuju hut ke-77 bayangkara Yang jatuh pada 1 Juli mendatang Dari Denpasar Bali Rita Laura Kantor Berita Antara Mewartakan Warga kompleks air mantan Kota Bajar Masin Berhasil membudidayakan Berbagai ikan air tawar Dengan memanfaatkan Kanal sungai yang tadinya dipenuhi Dengan sampah Yang potensial untuk menambah Penghasilan keluarga Memanfaatkan kanal dari aliran sungai Barito Warga kompleks air mantan Keluran Telaga Biru Kota Bajar Masin Kalimantan Selatan Berhasil membudidayakan Berbagai ikan air tawar Sejak 3 tahun lalu Dengan membentuk 2 kelompok Masing-masing beranggotakan 10 orang Warga menggunakan jaring keramba Untuk membudidayakan bawah Kurami, nila, patin Utamanya lele Yang paling cepat dipanen Saat ditemui di lokasi Budidaya ikan di Banjar Masin Minggu 25 Juni Sekretaris kelompok Pembudidaya ikan Barakat Cangkal Bina Bersama Astri Adiswastana Menceritakan Asalnya kanal ini Hanya berisi tumpukan sampah Dan air ketika sungai Barito Pasang Melihat kondisi tersebut Warga pun berinisiatif Membendung kanal Dengan menggunakan karung berisi pasir Kemudian memanfaatkannya Sebagai tampungan air Sekaligus tempat budidaya ikan Selain kanal sungai menjadi bersih Warga juga mendapatkan tambahan penghasilan Ide pertama ini Untuk mengantisipasi Bila terjadi kebakaran Kita setidaknya Sedia air di komplek ini Tapi seiring berjalan Kenapa juga tidak kita manfaatkan Untuk perikanan Kita mulai coba di situ Berkaraman Setahun, dua tahun Ya Alhamdulillah Air di sini bagus Cocok Karena ganti Jadi ini bisa kita setel Bilanya air kurang bagus Misalkan asam terlalu tinggi Bisa kita buka di sana Lewat saluran pipa yang kita buat Ada pipa Kita buang Lalu bila air pasang Kita masukkan air yang baru Air segar bisa kayaknya Astriadi menjelaskan Budidaya ikan keramba ini Memberikan keuntungan cukup besar Mencapai 70% Dari nilai modal Hal itu tergantung Bagaimana menyiasati Pakan ikan Sedangkan untuk pemasarannya Menurut Astriadi Sudah ada pedagang yang siap Menampung berapapun jumlah Pasokan ikannya Mulai dari 20 kg ikan per hari Oleh pedagang pasar Maupun 400 kg per hari Oleh pengepul Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Latif Tohir, kantor berita antara Beragam upaya dilakukan Petugas penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Dalam menyukseskan Penyelenggaraan Haji Tahun ini Salah satunya inisiatif Dari petugas sektor 1 Daerah kerja Mekah Yang membuat bubur cinta Untuk Jemaah Lansia Inisiatif tersebut disambut gembira Para anggota Jemaah Lansia Bubur cinta Begitulah sebutan dari Bubur tanpa santan Yang dibuat oleh petugas Haji layanan Lansia Dari sektor 1 Daerah kerja Mekah ini Bubur cinta Merupakan inisiatif Para petugas haji Untuk mendukung suksesnya Program Haji Ramah Lansia Demi memudahkan mereka Yang mengalami kesulitan makan Karena usia Agar asupan gizinya Tetap terpenuhi Di sektor 1 Daerah Kerja Mekah Terdapat 23.000 Jemaah Dan 6.300an Di antaranya Lansia Bahwa ada perintah Dari Dakar dan Kementerian Agama Bahwa kita harus ramah Lansia Makna ramah Lansia Di sini Saya pikir Jadi ini yang kita dorong Semuanya Makanya namanya Bubur cinta lah Bubur cinta untuk Jemaah Haji Hizinya Lansia Yang dirawat Yang masih sakit Agar beliau Mereka-mereka yang lagi sakit Jemaah kita Dapat melaksanakan Haji dengan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Saya sedang berada Di sektor 1 Daerah Kerja Mekah Nah Di sini Saya akan melihat nih Para Sri Kandi Tengah mempersiapkan Bubur Yang disertai dengan Satu Bubur telur Yang akan Distribusikan Kepada Para Lansia Dan Di saat dirawat sendiri Di sini sudah Mulai Distribusikan Untuk Untuk dikirim Di sini Di sini Lantai 1 Langsung dikamera Masing-masing Pasien Yang sedang Memesan Untuk Bubur ini Oke Nah Satu hari sendiri Dipikirakan Membutuhkan 100 Hingga 160 Porsi Dan jubah tersebut Akan terus bertambah Seiring dengan Permintaan Dari pihak Kesehatan Dokter Kesehatan Yang mendampingi Para Lansia Dari Mekah Arab Saudi Nur Isipsaro Tandar Berita Antara Mawar Padang Konser Coldplay Yang dijadwalkan Pada 15 November Mendatang Bentrok Dengan agenda Piala Dunia U17 Pada 10 November Sampai 2 Desember 2023 Merespon hal itu Presiden Joko Widodo Pada Senin 26 Juni Mengatakan Banyak Banyak Opsi PNU Yang telah Siap Bukan Hanya GBK Jakarta Disela-sela Kunjungan Presiden Jokowi Ke Pasar Palmerah Jakarta Pada Senin 26 Juni Presiden Sempat Membahas Tentang Penunjukan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U17 Presiden Menanggapi Jadwal Piala Dunia Tersebut Yang Bentrok Dengan Konser Band Asal Inggris Coldplay Presiden Mengatakan Telah Meminta PSSI Untuk Betul-betul Menyiapkan Tempat Pertandingan Demi Menjaga Kepercayaan Dari FIFA Ini Namun Presiden Menekankan Stadion Utama Gelora Bung Karno Atau GBK Jakarta Bukanlah Satu-satunya Pilihan Stadion Di Indonesia Yang Mumpuni Untuk Acara Internasional Ya Nantikan Dicarikan Solusi Stadion Kita Kan Juga Bukan Hanya GBK Yang Lain Kan Ada Ada Jis Ada Ada Di Manahan Ada Ada Di Jala Apa Arpat Ada Banyak Ada Di Surabaya Stadion Bung Tomo Ada Juga Stadion Kita Banyak Yang Sudah Siap Konser Coldplay Sudah Terlebih Dahulu Dijadwalkan Di GBK Pada 15 November Mendatang Sementara Piala Dunia U17 Diagendakan Berlangsung Pada 10 November Hingga 2 Desember Mendatang Dari Jakarta Suanti Yogi Rahman Kantor Berita Antara Mewartakan Akang Teteh Demikian Beja Antara Hari ini Tetap Saksikan Beja Antara Setiap Hari Senin Sampai Dengan Sabtu Saya Anissa Nurul Beserta Kru yang Bertugas Pamit Unduh Diri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K fair Sampai Tata Sampai Hassan B Tata